Sementara itu, usai menghadiri sigwasa kebangsaan untuk Indonesia unggul, istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko, juga menyeroti kasus KLB polio di Jawa Tiwar, di mana sudah ada 11 anak yang terjangkit polio. Sekarang kan KLB ya, jadi perlu puas pada anda di seluruh kita, agar status ini benar-benar bisa ditahan, karena mungkin kita agak kecolongan kemarin jika pandemi, sehingga imunisasinya itu kurang, koperatif kurang. Sepertinya dari 2014 itu Indonesia kan sudah eradikasi ya, sudah bebas dari polio, ternyata sekarang malah. Padahal targetnya kan 2026 seluruh Indonesia itu bebas dari polio. Jadi ini menjadi bukan hanya pergantian Indonesia juga, tapi juga secara keseluruhan dari dunia juga memperhatikan ini, karena sudah 8 tahun bebas, tapi kalau sekarang muncul lagi.